Tiga ekor satwa yang dilindungi negara, yakni harimau Sumatera, ditemukan mati di kawasan hutan luser di Aceh Selatan. Tiga harimau itu mati karena terperangkap jerat babi hutan yang dipasang warga setempat. Tiga harimau yang mati terdiri dari satu ekor induk dan dua ekor anakan jantan serta betina. Bangkai tiga harimau itu telah membusuk saat ditemukan petugas BKSDA, Aceh, dan tim konservasi. Dari hasil otopsi serta nekropsi, tiga harimau itu mati karena infeksi dan penyebab kematiannya adalah jerat perangkap babi hutan yang sengaja dipasang warga setempat. Jerat babi yang mengenai harimau sebelumnya juga pernah terjadi di Aceh. Pada Januari 2021 silam, satu ekor harimau dewasa diselamatkan petugas setelah ditemukan lemas akibat terperangkap jerat babi di kawasan Taman Gudung Loiser. Bangkai berjumlah tiga ekor, dua anakan, satu induk, anak berjenis kelamin jantan dan betina. Dan dari hasil pengamatan kita di lokasi, saat ua terjerat di bagian leher dan bagian kaki, kita juga untuk saat ini penyebab kematiannya karena infeksi akibat jeratan. Umur kematian saat itu kita perkirakan sekitar.